Pemerintah kota Jayapura menggelar tes tertulis menggunakan Sistem Komputer Asisted Test atau CAT bagi ratusan calon PGW Negeri Sipil bertempat di Sekolah Menengah Kejeruan Negeri 2 Jayapura. Metode Sistem Komputer Asisted pada tingkat kota Jayapura ini merupakan pertama kalinya dilaksanakan bagi peserta tes Jepenes. Menurut Kepala Kantor Regional 11 Badan KPGW Negara, Paulus Dewi Laksono, Setiap peserta wajib mengikuti tes tertulis menggunakan Sistem CAT dan tidak diperbolehkan membawa handphone ke dalam ruangan tes serta jam tangan maupun cincin. Sebelum memasuki ruangan ujian, setiap peserta wajib memasuki ruangan tutorial untuk menyaksikan tahapan pengisian lembar jawaban. Pihak panitia menyiapkan 3 ruangan tes, di mana dalam 1 ruangan terdapat 30 peserta ujian. Untuk menghindari terjadinya kecurangan saat tes berlangsung, panitia juga mempersiapkan ruangan khusus investigasi. Hasil seleksi nasional akan langsung terkirim ke pusat melalui panitia seleksi nasional dengan kriteria seleksi kompetensi dasar 100 soal dan 20 nomor tes seleksi kompetensi bidang. Dalam hal ini memberikan apresiasi juga kepada pemerintah Provinsi Papua karena juga sudah mau dan mencoba untuk maju ke depan dengan menggunakan Sistem CAT. Sistem CAT adalah sistem yang bisa dipertanggungjawabkan dalam arti CAT itu sendiri adalah cepat, cepat dalam arti hasil sudah langsung diketahui oleh para pencari kerja, para peserta. Ketika mereka keluar dari ruangan sudah tahu dia dapat nilainya berapa, sudah tahu. Kemudian akuntabel artinya bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bahwa sistem ini adalah sistem yang bisa tidak ada campur tangan pihak manapun. Jadi hasil adalah sesuai dengan kemampuan para pencari kerja itu sendiri. Tidak ada campur tangan atau intervensi dari para pejabat maupun dari pihak-pihak IT. Kemudian ketiga adalah transparan. Ini kita terbuka sehingga setiap event CAT itu selalu ada ruang publik di mana masyarakat bisa melihat life score dari masing-masing peserta setiap sesi. Paulus menambahkan penerapan sistem CAT pada tes CPNS untuk menghindari resiko kecurangan dari sejumlah oknum pejabat negara maupun daerah. Dari Kota Jayapura, Papua, Rewina Masosindifu, Jayat TV mengabarkan.